Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Semoga kita semua Selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Oke teman-teman Disini saya mau goreng tahu Nah tahunya cuma ada 2 batang Kayak gitu Saya gak banyak-banyak belinya Cuma 2 batang kayak gitu ya teman-teman Atau 2 kotak Nah disini saya skip aja waktu cuci tahunya Ya teman-teman Dan disini saya mau langsung goreng aja Karena wajannya sudah panas Disini saya mau sedikit cerita ya teman-teman Saat saya beli tahu Waktu belum naik kemarin Harga tahu 1 kotaknya itu Rp3.000 Nah karena saya sudah 3 kali beli Dan harganya berbeda-beda teman-teman Eits jangan bilang kalian memang beda-beda ya Dan beda tempat Tapi ini saya belinya di 1 tempat Dan harganya berbeda-beda Tapi yang beda itu Orangnya yang jaga teman-teman Pertama kali saya beli Harga tahunya ini Per 1 kotaknya Rp4.000 Katanya si mas emasnya yang jaga Kalau harga tahunya sudah naik Yang kedua Yang jaga itu ibu-ibu teman-teman Dan harga tahunya Per kotaknya itu Rp3.000 Dan yang ketiga itu Harganya Rp3.500 Ehm beda-beda kan harganya teman-teman Disini saya juga kurang paham sih Kenapa harus beda-beda gitu Oke teman-teman disini Saya sudah selesai goreng tahunya Dan disini saya mau langsung aja Untuk tumis si bumbu merahnya Itu tadi saya goreng tahunya Tanpa bumbu ya teman-teman Karena mau dimasak merah lagi Makanya saya gak kasih bumbu Disini saya pakai bumbu merahnya Simple aja ya teman-teman Cuma pakai bawang merah Bawang putih Cabai keriting Dan juga cabai pedas Simple aja teman-teman Masaknya ya Gak usah terlalu ribet Dan biar cepat potong juga Disini saya tambahin air Secukupnya aja ya teman-teman Kalau teman-teman bikin di rumah Sesuai dengan selera kalian Lanjut disini saya mau tambahin garam Mecin sedikit Dan juga gula Nah disini saya mau tambahin juga Sedikit kecap ya teman-teman Biar warnanya lebih cantik Disini saya aduk dulu Bumbu yang sudah saya masukkan tadi Dan ini saya tambahin kecap Secukupnya aja Saya pakai kecap merek Bango Merek kecapnya bebas ya teman-teman Yang penting kecap manis Bukan kecap asin Oke teman-teman Disini saya lanjut Untuk masukkan tahunya Disini saya sengaja Memang agak banyakin airnya ya teman-teman Biar nanti Bumbunya masuk ke dalam tahunya Soalnya saya pernah bikin kemarin Tanpa dikasih air Itu lebih enak ternyata Kalau dikasih air Dan tahunya Kayak lebih meresap gitu Bumbunya teman-teman Karena airnya sudah meresap ke tahunya Mari kita lanjut angkat Wow Masya Allah Ternyata Warnanya cantik ya teman-teman Semoga rasanya cantik Seperti warnanya Alhamdulillah Alhamdulillah masakan saya Hari ini sudah matang teman-teman Masaknya simple aja ya Disini saya cuma pakai tahu aja teman-teman Gak ada sayurnya Oke teman-teman Mari kita ngambil nasi Dan langsung sajiin Saya disini pakai nasinya sedikit aja ya teman-teman Dan disini saya mulai ngambil tahunya Saya cuma ngambil 5 potong aja Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya sudah masak ya Nih Sudah masak Tahu masak merah gitu ya Kerupuk Ada kerupuk Dan ini dia porsi saya teman-teman Nah ini dia teman-teman Jangan banyak-banyak ya Kita sarapan pagi aja Dan pak suami itu tadi sudah makan nasi kuning ya Soalnya tadi keburu Mau memperpanjang sim Makanya dia gak mau makan lagi Katanya masih kenyang Ini dia teman-teman Porsi saya yuk Mari kita lanjut makan Oh iya teman-teman Disini juga ada es ya Ini tadi banyak Cuma saya masaknya sambil kehausan Diminum aja langsung Gak apa-apa Oke teman-teman Sebelum makan Jangan lupa kita berdoa dulu Sudah dimulai Bismillah Amin Kita coba tahunya Enak teman-teman Saya tuh Kalau gak punya Ikan Saya simpel aja sama pak suami Bikin tahu kayak gini juga enak Terus bikin telur juga Enak teman-teman Yang penting Ada teman nasinya Itu sudah lah Alhamdulillah ya Kalau itu kalau di kampung Terlalu banyak orang yang jual Masih bungkus itu Nasi putih Nasi kuning Itu teman-teman Ada yang jual nasi Nasi kuning Sama nasi putih Teman-teman Kalau di kampung saya itu Terus yang ada Tahunya itu cuma Dua orang Tapi Yang saya suka itu Sama yang Ketua orang teman-teman Yang usianya agak tua Dan Dia kebetulan Ini dari teman saya Waktu sekolah SB Sampai saya pulang Tahun kemarin pun Itu masakannya Tetap sama teman-teman Nah Kan kalau Di kampung saya itu kan Kalau mau Apa Tahu Itu kan harus nunggu Kapal dari Jawa dulu Kalau gak ada kapal Ya gak ada teman-teman Kayak tahu Sayur Kayak gitu Soalnya Kamu saya benar-benar Ini Pergesaan banget Nah Kalau di kampung saya itu Makannya pasti Pakai laut ikan Ikan laut Kalau Mau pakai Sayur Itu kayak Jarang banget Teman-teman Soalnya Ya memang itu Kalau di kampung saya itu Jarang Sayur gitu Teman-teman Kalau di kampung saya itu Mayoritas Kalau gak merantau Dia Kalau gak kerja Kuli bangunan Dia kerjaan Melayan Teman-teman Nah Kebetulan Suami saya itu Kurang ahli Di bidang kayak gitu Teman-teman Soalnya kemarin Pas lulus sekolah dia Langsung Merantau ke Bali Makanya dia Kadang itu Kalau pulang kampung Diajak mending Sama kakek saya Teman-teman Dan bapak saya Kalau pertama itu Dia kasih pabok Tapi kalau udah lama-lama Ikut Dia udah gak Udah biasa Tapi Ya pasti bukan ahlinya Ya teman-teman Dapetnya pasti sedikit Karena mancingnya Benda Barengan sama bapak Dan kakek saya Dia jadinya banyak Kalau di kampung saya Kebanyakan Nelayannya teman-teman Meskipun Kerja sebagai Kuli bangunan Itu tetap Kalau datang dari kerja Kuli bangunannya itu Dia pulangnya itu Padang Cari ikan teman-teman Soalnya Kalau di kampung saya Itu kayak gampang banget Cari ikan teman-teman Ya tergantung yang tau juga ya Tapi mayoritas kok Kalau di kampung saya Itu lauknya Pake ikan laut semua Dan Kalau masalah sayur itu Kayak Udah terbiasa Kalau makan gak pake sayur Malah Hampir setiap hari itu Karena tanpa sayur Oke teman-teman Ini nasi saya sudah habis Saya mau lanjut Minung dulu Ini ada pipetnya ya Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Saya sampaikan Banyak terima kasih Jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe ya Mohon maaf Jika ada kekurangan dan kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye